Pemirsa puluhan warga di Kabupaten Cianjur alami keracunan usai mengkonsumsi makanan yang dibagikan dari pengajian peringatan maulid nabi. Gejala yang dirasakan warga rata-rata mengalami pusing, mual, dan muntah-muntah hingga diare. Sebanyak 78 warga di kampung Kebon Manggu Desa Ciharas Khas, kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, keracunan. Kejadian tersebut bermula setelah warga mengkonsumsi hidangan makanan yang dibagikan dari acara usai pengajian dalam peringatan maulid nabi. Namun, usai menyantap hidangan makanan yang dibagikan, setelah beberapa jam kemudian warga alami kontraksi dan gejala yang dirasakan mulai dari pusing, mual, muntah-muntah hingga diare. Hingga dini hari ini, warga masih mendapatkan penanganan pihak medis di Madrasah Kampung Setempat di Madrasah Mazroatul Ulum. Setelah mendapatkan penanganan pihak medis, sejumlah korban mengaku sudah mulai jauh lebih membaik dan tidak muntah-muntah lagi. Saya pulang pagi jam 12.00, saya makan basic, habis, ya terus ujung, kita waktu jam 14.00, saya muntah-muntah, buang air besar. Saya cuma menghadiri saja secara murid nabi, di sekarang jam 1 siang itu kan sudah beres pengajiannya, lalu dibagi makanan, yang sudah gitu, jam 1.00 itu makan gitu. Apis untuk mengecek daripada sampel makanan, karena sampel makanan itu ada yang kita amankan untuk penelitian lebih lanjut, untuk penelitian lebih lanjut, dan juga ada di puskesmas untuk beriksa ke Balikpung. Apa yang menjadi penyebab kerecutan ini? Hingga dini hari ini, warga masih mendapatkan penanganan pihak medis di Madrasah Kampung Setempat, di Madrasah Mazroatul Ulum. Menurut Kepala Puskesmas Eka Susilawati, sebanyak 6 warga dirujuk ke RSUD dan 3 warga lainnya dirujuk ke Puskesmas Setempat, lantaran alami dehidrasi atau muntah-muntah berlebihan. Dan hingga saat ini, warga yang masih ditangani di Madrasah tinggal 7 warga. Kemungkinan pasien akan terus bertahan lantaran hingga saat ini, jumlah korban baru yang alami gejala kontraksi keracunan masih bertambah. Berapa banyak sih, Bu, jumlah warga yang ditangani di Madrasah ini, Bu? Untuk jumlah keseluruhan mungkin yang 78 orang, yang kita tangani di sini 69, dan yang sudah bisa pulang, kondisinya sudah membaik, sekitar 62 orang. Jadi, sekarang tinggal 7 orang yang di sini. Dan berapa banyak sih, Bu, jumlah warga yang dirujuk ke rumah sakit atau ke Puskesmas, Bu? Yang ke rumah sakit, kita kebetulan ada 6 orang, dan yang ke Puskesmas, 3 orang. 3 orang, Bu. Bener rata-rata keluhan udara sendiri ini apa sih, Bu, penyebabnya, Bu? Mual dan muntah. Tapi ada sebagian juga yang diareng. Sementara untuk mengetahui penyebab lebih pasti, petugas sudah memeriksa sejumlah saksi dan mengambil sampel makanan untuk diuji di laboratorium. Heri Setiawan, Bandung TV.